Ya pemirsa Dewan kembalikan KUAPPIS rancangan APBD 2022 yang diserahkan tim anggaran pemerintah daerah Pengembalian ini dilakukan lantaran tanda tangan bupati pada KUAPPIS tersebut hanya di skan Senin siang tim anggaran pemerintah daerah menyerahkan kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas anggaran sementara APBD Kabupaten Merangin 2022 ke DPRD Merangin Namun setelah dilakukan penelitian, ternyata tanda tangan bupati Merangin pada berkas tersebut hanya dengan cara skan bukan tanda tangan langsung Sehingga berkas tersebut dikembalikan kepada TAPD Herman Effendi, Ketua DPRD Merangin mengatakan APBD merupakan hal yang penting Untuk itu tidak boleh ada hal yang tidak sesuai dengan aturan Ketua DPRD mengatakan pihaknya memaklumi kondisi bupati Merangin saat ini sedang sakit Namun tidak juga harus melakukan tanda tangan dengan cara di skan Walau hal itu, TPAD sudah mendapatkan persetujuan dari bupati Nah, tentu kita kan cross-check kesiapannya Karena belum ada kesiapan tentang administrasinya yang rapi Terus kita kembalikan Nah, kemarin kan karena Pak Bupati kita juga Kita semua tahu beliau dalam kondisi kesehatan kurang lebih Hanya untuk penata tangan saja yang kurang Dan kami anggap itu tidak pas dan kita kembalikan Eko Saputra, Jek TV, Melaporka Terima kasih telah menonton!